Buat teman-teman unyil yang sedang berjuang melawan asap, coba deh untuk menambahkan keluarga bawang-bawangan ke dalam menu hariannya. Salah satunya bawang dayak yang dijuluki sebagai herba sakti ini. Bawang yang punya warna umbi jauh lebih pekat dari bawang merah ini mengandung senyawa-senyawa seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid yang biasa dijadikan bahan bakung obat. Bagus banget loh untuk antibakteri dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya bawang dayak lebih dikenal sebagai tanaman obat yang banyak ditemukan di Kalimantan. Bawang dayak memang jarang digunakan sebagai bumbu masak, tapi bawang dayak bisa digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada nasi. Nih nasi herbal bawang dayak yang gak cuma bikin kenyang, tapi juga baik untuk kesehatan. Nah begini nih cara mengolah bawang dayak yang tepat teman-teman. Harus melewati proses ekstraksi dulu. Ekstraksinya pakai panci presto ya. Soalnya panci presto membuat zat aktif yang ada di bawang dayak tidak rusak. Terus saat dipenaskan, pori-pori nasi akan terbuka dan ekstrak bawang dayak masuk ke dalam nasi. Setelah itu nasinya dimasukkan ke mesin pendingin. Tujuannya agar pori-pori pada nasi tadi tertutup kembali. Nah di dalam mesin ini, kadar air yang ada pada nasi menguap dan menjadi nasi instan. Selain praktis, nasi ini juga baik untuk kesehatan. Di dalam bawang dayak ini terdapat alkaloid, flavonoid, glikosida, dan saponin. Yang memiliki fungsi penurun kadar glukosa darah. Yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes mellitus. Selain itu ada kandungan tanin yang berguna untuk mengobati sakit perut. Tuh liat, sekarang berasnya jadi berwarna merah kan? Ini semua karena semua ekstrak bawang dayak sudah masuk ke dalam nasi. Oh iya, bawang dayak juga punya agen antibakteri dan mampu menangkal radikal bebas loh. Jadi jangan lupa masukkan bawang dayak sebagai menu harian untuk membantu melawan racun asap ya. Nah, sudah tahu hasilnya kan? Sekarang tinggal diolah menjadi masakan yang lezat. Wih, kalau sudah gini serahin saja tuh sama safe handle. Sip deh, sekarang sudah jadi nih pencert salmon susi nasi herbal bawang dayak ala safe to mino. Ayo makan! Namanya saja nasi bawang, tapi rasanya sama aja kok kayak nasi putih biasa. Yang pasti sih nasi herbal ini lebih baik untuk kesehatan. Bawang dayak ini banyak dijumpai di tanah Kalimantan. Makanya orang dari berbagai daerah lebih sering menyebutnya bawang dayak. Padahal aslinya bawang ini berasal dari Amerika. Dan bisa tumbuh pada lingkungan yang lembab seperti di Kalimantan ini. Setelah masa tanam, bawang dayak di sini sudah bisa dipanen dalam waktu lima sampai enam bulanan. Walaupun bentuknya mirip bawang merah, bawang dayak ini gampang banget kok dikenali. Warnanya merah pekat dan gak punya bawang menyengat kayak bawang pada umumnya. Dalam keadaan segar seperti ini, bawang dayak dijual dengan harga sekitar dua puluh ribu rupiah per satu kilo. Njeng, eh Njeng. Eh, ada apa nih bos? Aduh, bos Oga ngagetin aja nih. Njeng, tolong tanemin ini ya. Eh, apaan ini bos? Ini bawang dayak, Njeng. Harganya mahal. Lumayan kan? Eh, udah ya Njeng. Bos Oga tinggal dulu ya. Udah ditanam gini, kok gak tumbuh-tumbuh juga ya? Ah, Njeng siram air lagi deh. Mana Njeng? Udah bisa dipanen belum? Bawang dayak yang bos Oga kasih tadi. Eh, boro-boro, bos. Tuh, lihat. Segitu-gitu juga tanaman bawangnya. Padahal udah Njeng siram air terus. Waduh, Njeng. Kok kamu siram air terus sih? Ah, ini kan tanaman bawang. Gak bisa dikasih air terus. Yang ada malah busuk deh. Hah, masa sih bos? Aduh, Njeng, Njeng. Gagal deh jadi juragan bawang dayak. Satu lagi nih, keluarga bawang yang berhasiat untuk melawan racun asap. Ini dia, si bawang hitam. Hasil penelitian membuktikan konsumsi bawang hitam setiap hari bisa memberi manfaat tiga kali lipat lebih besar dari bawang putih. Hmm, percaya enggak? Padahal bawang putih saja sudah punya kandungan antibakteri. Mampu membantu mengatasi masalah pernapasan, juga bisa membersihkan racun dari dalam tubuh lho. Wah, gimana coba dasarnya hasilnya bawang hitam? Katanya nih, masyarakat di Korea dan Thailand sudah membuktikannya. Bahkan mereka sudah lebih dulu mengolah bawang hitam menjadi obat herbal alami untuk stamina tubuh. Teman-teman, bawang hitam ini sebenarnya adalah bawang putih yang dijadikan hitam. Eh, tapi bukan dibakar sampai gosong ya, melainkan difermentasi dalam lemari khusus selama 90 hari. Proses fermentasi yang terjadi di dalam nantinya, murni dari reaksi zat-zat timinya pada bawang, bukan karena bakteri ya. Karena proses fermentasi berfungsi untuk memecah protein dalam bawang menjadi asam amino secara alami. Makanya membutuhkan waktu yang lama. Asam amino adalah senyawa organik turunan protein yang lebih sederhana. Mudah dicerna dan sangat diperlukan tubuh kita untuk memperbaiki sistem jaringan. Mengurai makanan dan masih banyak lagi. Jadi, semakin lama bawang difermentasi, semakin bagus loh kandungan asam aminonya. Nah, kalau sudah difermentasi, kadar air bawang akan tersisa 13% saja. Makanya jadi cute gitu. Bawang putih yang difermentasi akan mulai berubah hitam di hari ke-30 nih. Terus di hari ke-60, bawang menyengat pada bawang putih mulai hilang. Setelah itu di hari ke-90, proses fermentasi bawang hitam sudah bisa dibilang sempurna. Oh iya, jenis bawang yang dipakai untuk membuat black garlic adalah bawang cutting. Bawang ini dipilih karena kadar airnya lebih rendah dari bawang putih yang ada di pasaran. Kalau mau bikin pakai bawang yang ada di pasaran, juga bisa sih. Tapi hasilnya nanti gak sebagus ini. Oh iya, teman-teman tau gak kalau bawang putih itu bagus untuk mengatasi masalah penyempitan saluran pernafasan loh. Penyempitan pernafasan bisa terjadi gara-gara serangan bakteri dan juga polusi udara karena asap. Nah, senyawa aktif alisin di dalam bawang putih akan berfungsi sebagai ekspektoran dan punya efek anti-inflamasi untuk mengatasi masalah pernafasan. Bawang putih akan merangsang produksi prostasiklin, molekul lipid yang membantu menjaga saluran udara paru-paru tetap terbuka. Jadi memudahkan kita untuk bernapas. Dalam sehari rumah produksi ini bisa menghasilkan hingga 30 kg bawang hitam loh. Teman-teman, hasil penelitian membuktikan kandungan zat alil yang ada dalam bawang hitam ini cukup tinggi. Jadinya ampuh buat menangkal penyakit kanker dan penyakit serius lainnya. Terus kadar seratnya juga lebih banyak loh. Cocok buat yang mau diet. Buat yang penasaran sama rasa bawang hitam, unyel kasih bocoran nih. Rasanya asam manis dan kenyal-kenyal gitu deh. Dan gak bau lagi karena sudah difermentasi. Tuh, lihat teman-teman unyel aja suka tuh. Hei, 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 hei! ISRA? Terima kasih.